Selamat datang di acara Musjab 11 Pimpinan Jawa Tenggu Iman Da'asih Mencuci tangan, memakai masker, dan tetap menjajajah Alhamdulillah, berkat ridho dan inayah dari Allah SWT Kami PC Pemudi Persis Marga Asih dapat melaksanakan Musjab yang ke-11 pada hari ini Ahad 23 Rajab 1442 Hijriah atau yang bertepatan dengan 7 Maret 2021 Masehi Dengan mengusung tema, meningkatkan loyalitas sebagai wujud integritas Menuju Pemudi Persis, cerdas berakhlakul karibat Ya Ayuhal-lazeen Aamanu, at-taku Allah Haqqa Tukatih Haqqa Tukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya Ayuhal-lazeen Aamanu, at-taku Allah Haqqa Tukatih Ya Ayuhal-lazeen Aamanu, at-taku Allah Haqqa Tukatih Ya Ayuhal-lazeen Aamanu, at-taku Allah Haqqa Tukatih Pertama bagi saya membuka kegiatan Mus cancer Yang tentu saja dikasih Ya, bagi saya ini semakin menegaskan konsep ikhtihad. Pada hari ini, ahad tanggal 7 Maret 2021, saya buka dan saya sahkan. Tepat ya teh, 2 tahun kepemimpinan kami, izinkan kami untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban kami sebagai bentuk hisaban kami sebelum dihisap, dihisaban Allah SWT. Semoga segalanya dapat dimaklumi dan kami pun berharap seluruh musyawriot bisa menilai dengan hati yang bersih sejauh mana kinerja kami selama ini, sehingga bisa menjadi bahan evaluasi bagi kepemimpinan yang akan datang. Mengesahkan dan menerima laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang Pemudi Persatuan Islam Margasi Masa Jihad 2019-2021 Masehi. Pimpinan Cabang Pemudi Persatuan Islam Margasi Masa Jihad 2019-2021 Masehi dinyatakan demisioner sejak ditapkan keputusan ini. Pimpinan Cabang Pemudi Persatuan Ini adalah apa yang memang sudah digariskan oleh Allah dan Rasulnya di musyawarah dahulu ya. Apa yang membedakan antara voting dengan aklamasi? Voting berdasarkan kepada banyaknya jumlah suara. Pemikiran seperti ini kita ubah di aklamasi. Apa yang membedakan dengan aklamasi? Aklamasi itu melalui pemilihan semua memiliki hak suara. Hanya berupa musyawarah, misalnya ya saya berikan gambaran real misalnya di jamaah kamari. Semua harus hadir. Semua punya hak suara. Terutama di anggota. Hanya bentuknya diskusi tanpa pemilihan. Sehalu balik dipunculkan. Iya. Kenapa ini dipilih? Diskusikan. Sesuai terserang kriteria orangnya. Nuh iya, nuh iya ini. Semua. Seperti misalnya pemilihan Abu Bakar. Itu tidak semua sahabat kemudian dipinta memilih Abu Bakar langsung diangkat oleh Umar. Lalu Umar menyampaikan. Kelebihan Abu Bakar adalah ketika ia menggantikan Rasulullah menjadi imam. Salat manakali, manakala Rasulullah sakit. Itu cukup menjadi bukti bagaimana Rasulullah percayanya kepada beliau. Terjadi pemilihan? Tidak. Tidak. Bagaimana Musyawirot? Apakah untuk poin 3 pada pasal 1 ketentuan umum, pemilihan di atas dilaksanakan secara aklamasi. Kita rubah menjadi pemilihan di atas dilaksanakan secara tertulis dan rahasia. Apakah disepakati? Sepakati. Teh, sebagaimana yang telah kita sepakati bersama tadi, maka nanti yang maju ke depan adalah perwakilan dari pimpinan jamaah masing-masing. Teh Yanti Susanti. Teh Yanti Susanti. Teh Yanti, kamu pasti bisa. Ketua PC selanjutnya adalah Teh Yanti. Teh Yanti Susanti. Dilujang, Teteh. Tidak pernah tersebutkan nama saya sebelumnya. Ini adalah kali pertama nama saya disebutkan. Dan langsung amanah ini yang harus saya terima. Bismillah dengan dukungan Teteh-Teteh. Kita akan berjauh bersama. Terima kasih. Mengesahkan saudari Teh Yanti Susanti sebagai ketua pimpinan cabang penghudi persatuan Islam Mergaasi, Masa Jihad 2021 sampai 2023 Masahi. Terima kasih.